Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau BAKAMLA mengadakan acara penetapan desa Silobaru Kabupaten Asahan sebagai salah satu desa maritim di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk kelompok potensi maritim atau POKSIMAR yang berbasis teknologi aplikasi Laut Nusantara atas kerjasama antara BAKAMLA RI dan salah satu provider. Dengan adanya POKSIMAR, diharapkan dapat menjadi jembatan informasi keamanan dan keselamatan laut. Acara penetapan desa Silobaru menjadi desa maritim ditandai dengan penanda tanganan prasasti yang dilakukan oleh Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama BAKAMLA Laksamana Muda Dede Ruskandar dengan pelaksana tugas Bupat Yasahan. Dalam sambutannya, pelaksana tugas Bupati Asahan Surya mengatakan sangat mengapresiasi penunjukan desa Silobaru menjadi desa maritim karena desa Silobaru menjadi satu-satunya desa di Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan sebagai desa maritim. Ini kan desa Silobaru ini kan ditetapkan dari desa maritim. Faktor-faktor apa aja yang buat desa Silobaru menjadi desa maritim? Yang jelas kita kan awalnya dari programnya Bukowi kan awalnya jadi presiden lah dikatakan bahwa ingin menjaikan Indonesia sebagai power of maritim dunia. Nah tentunya juga kita ada beberapa daerah yang dijaikan sebagai low-upon. Yang penting ini arahnya ke daerah terluar, pesisir terluar. Banyak sebetulnya, banyak-banyak-banyak-banyak daerah tapi ya satu persatu, tidak ada hal khusus. Harapannya untuk desa Silobaru silatapkan izin, Rok? Ya dengan demikian desa maritim, harapannya itu akan beda dengan desa lain. Semacam desa unggulan lah, unggul dalam segi kebersihan yang selama ini kita dengar nelayan itu kumuh. Ijin Pak Kades, apa tanggapan Pak Kades mengenai ditetapkan di desa Silobaru menjadi desa maritim ini Pak Kades? Tujuan desa maritim adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya alam melalui basis elektronik hari ini yang dimiliki oleh masyarakat menggunai jaringan Excel. Di mana kami berharap nanti apa yang menjadi permasalahan masyarakat dalam mensejahterakan ini. Dari Asahan Sumatera Utara, Rashid Rido, Triberata TV Salam Triberata Salam Triberata edd Rido, Triberata TV Salam Triberata Terima kasih.